123 halo teman-teman dan kembali sama gua jadi di video kali ini jadi di video kali ini gua main klasik lagi cuy tapi disini gua mau sambil jelasin tentang penggunaan item dan cocoknya itu di hero mana gitu loh itu nanti gua bakal sedikit ya menurut gua ya jadi menurut gua nanti misalnya item ini pak recommended nya itu ke hero mana gitu kayak gitu ya jadi pertama-tama sini gua gua bakal sedikit jelasin dulu tentang beberapa item yang ini untuk di mode klasik ya bukan di mode arena kalau mode arena itu itemnya banyak banget jadi kalau di mode klasik itu itemnya itu ada empat coy yaitu pedang critical warna kuning ya pedang critical terus Spielband Spielband terus kita terlalang bisa kalau di bahasa Inggris itu forbidden tom terus Armor ya Armor terus sama resisten clock sama pedang ungu yaitu pedang attack speed temen-temen ya jadi disini tuh pedang critical itu fungsinya gua langsung jelasin di ini aja ya di kalau dia udah jadi udah jadi ulti ya maksudnya udah jadi ulti itu disini udah dapat empat item jadi 30% peluang untuk menimbulkan 200% di make temen-temen jadi ini cocok untuk hero-hero yang ngandelin attack fisik ya jadi misalnya misalnya kalau kalian pakai kayak Stinger Stinger cocok banget dipakai di empat pedang petir Cuy kalau Spielband ini setiap dia ngegebuk musuh dia bakal udah bakal nambahin mana Crystal mana point coy jadi misalnya kalian pakai empat itu dia bakal nimbulin kalau kalian Spielband nya udah empat itu bakal nimbulin 100 magic di make target ya selama 5 detik cuy jadi bakal nambah di make tambahan ya kalau misalnya buku-buku itu kalau kalian punya empat bakal nambahin tam perisai ya perisai atau tameng di darah kalian setelah sebanyak 20% dari HP maksimal kalian cuy jadi sebenarnya ini cocok untuk hero-hero yang skillnya itu no delay ya misalnya kayak Wolf Cavalier Stinger terus t3000 itu cocok banget apalagi kalau misalnya level mereka yaitu bintangnya bintang tinggi ya Cuy ya karena semakin tinggi darah semakin banyak juga perisai yang dikasih ditimbulin sama empat buku ini cuy kalau misalnya Armor itu ya empat Armor itu bakal ngurangin attack speed lawan yang ngegebuk dia selapa sebanyak 30% ini cocok banget buat TB jadi TB nya ditaruh di depan core lawan gitu loh misalnya lawan pakai Femin kalian bisa banget ditaruh di core di depannya Femin nya yang diarahin supaya Femin gebukin dia gitu loh jadi Femin nya bakal attack speed nya berkurang gitu cuy kalau misalnya resistance clock ini untuk ngurangin magic di make ya magic di make lawan itu dikurangin sebanyak 30% eh dikurangin 50% terus bisa ada kemungkinan mantulin 30% di make yang berasal dari kemampuan jadinya misalnya lightbringer lawan itu ngenain hero yang pakai resistance clock itu bakal lightbringernya bakal kena magic juga cuy 30% ya kan terus empat pedang petir ini di make serangan ditambah 50 terus dapat juga 30% peluang untuk memicu petir yang bercabang jadi menjadi dia bakal ada petirnya bernyambar gitu cuy dan menimbulkan 250 magic itu bagus banget ya ke target hingga dua musuh dalam kotak dari target jadi dia mantul-mantul ya petirnya itu bagus banget yang cocok pakai hero-hero gini tuh hitam hero-hero t-prank ya Jadi kalau misalnya kalian kalau pakai tipe hero mili itu agak kurang menurut gue ya mending main tipe yang jarak jauh cuy mantap Oke cuy gimana gameplaynya dan di hero-hero apa aja yang nanti bakal gua pakein item kita langsung aja ke gameplaynya cuy let's go Oke teman-teman gua ada dalam gameplaynya gua ambil Miss Sonic lucu jadi disini gua nggak tahu ya mau main apa yang jelas nanti gua main sambil jelasin semoga itemnya mendukung gitu loh untuk bikin konten sambil jelasin item gitu cuy kalau main kombonya mah terserah ya main combo itu aja dan setiap hero itu punya kelebihan masing-masing ya teman-teman kalau misalnya dikasih item cuy misalnya kayak si naik all itu ke mungkin banyak yang belum tahu ya naik kalau itu setiap dia dapet buff item itu bakal nulur bakal nurunin ke anaknya juga cuy jadi kalau misalnya kalian kasih empat pedang itu dimaknya bakal nulur bakar bakar nurun ke anaknya juga gitu loh jadi anaknya bakal pakai empat pedang juga ambil si Steelvis aja itu ya biar gua dapet dua saiboknya itemnya sebenarnya gua dapet season clock-1 ya buat Magic Defense wadah singer ada Lilith ada siren ada Lilith jangan sampai aku menemukan kalian kalau untuk item gua buang aja saiboknya temen-temen ya kayaknya gua bakal lari ke asasin ini asasin atau elf gitu aja ya jadi gua langsung transisi antara main asasin sama elf aja cuy jadi saya kalau misi resisten clock itu sebenarnya banyak yang bilang kurang bagus tapi menurut gua itu bagus apalagi kalau kalian lawan sorcerer ya jadi enggak harus di TB kalian resisten clock itu malah justru menurut gua itu kurang bagus kalau ditaruh di TB resisten clock itu taruhlah di Hero inti kalian gitu cuy jadi kalau misalnya kayak kalau tapi kalau misalnya lawannya yang gak keluar Magic yang nggak usah dipakai siren bodoh gambir semua ya maksudnya bukan jangan dipakai maksudnya jangan dipakai di Hero inti mending taruh kalau misalnya lawannya bukan sorcerer cuy jadi kalau misalnya kalian pakai wolf kaflir bintang tiga itu kornya dan lawan sorcerer kalian kasih empat resisten clock itu bakal kebal banget magicnya cuy intinya untuk monter sorcerer itu for kalian kasih nanti resisten clock cuy dan dia bakal kebal magic gitu loh oke cuy lawan cek bunga ya dia juga pakai asasin sip siren godong ngeluarin skill mantap menang ya harusnya menang sih nice menang cuy bajinya diambil ya baginya gua ambil di sini gua main sama temen gua cuy namanya kucing kompak ya momen berdua gua jual semua gua ambil si ini ya jadi oke bintang dua kenapa gua ambil si di forer karena gua ada ada planning bakal cobain main di mencoyah di menpani sir cuma enggak tahu nanti ya sementara gini dulu armor defense juga terlihat tinggal karena dia paling depan sementara cuy walaupun kebukannya sakit dan dia bukan TB itu sementara ditaruh di dia dulu cuy buku kenapa gua taruh di stinger karena stinger ini tipe di asasin mele ya posisinya dia ngebuk lawan itu di depannya lawannya banget yang mana itu dia bakal digebuk ya jadikan buku itu nambahin mana Chris mana poin kalau dia digebuk lawan jadi kalau dikasih buku dia bakal cepet dan bakal ngeluarin skill ya dan kalian bisa lihat sendiri skillnya siren itu nambahin apa ya namanya itu ya Prisa ya nambahin Prisa ya lumayan masih menang cuy mantap oke bintang dua nih ever belumnya ya mantap gua harap aku bisa mengguak gua ada famine gua level gua masukin jadi gua dapet dua elf itu ya walaupun belum dapet tiga sasin sebenarnya untuk kalau pemasangan item itu di setiap combo beda-beda aja ya kalau misalnya kalian pakai apa yang sekarang lagi pasaran ya Rider misalnya pakai Rider ya ya kalau kalau misalnya kayak Armor pasti kalian karo di Templar naik coy dan kalau buku empat itu pasti di Wolf Cavalier pedang sama itu juga di Wolf Cavalier itu udah pasti ya karena intinya Rider kan Wolf Cavalier sebenarnya itu conditional ya tergantung lihat level hero juga jadi penggunaan item itu sebenarnya lihat dari ya gameplay di lapangan itu dan posisi lawan juga gitu cuy gue ambil skornya cuy ya karena kan tadi ada rencana untuk main ke demand juga gitu loh mumpung masih win streak jadi enak kalau main jenis itu enak untuk lari ke mana-mana gitu lari kemana-mana cuy oke usiranya bintang dua ada Hornet menit teman-temannya berarti kayaknya sih divo nether Prince gue tarik ya biar gua dapet tiga sasin dan armor-armor itu conditional juga misalnya kalian misalnya kalian pakai Rider tapi lawan itu apa yang hitter ya Hunter gitu ya terus Wolf Cavalier kalian mau dilindungi itu bisa dikasih Armor bisa juga cuy sebenarnya itu bisa taruh di core in hero core juga gitu loh jadi nggak harus di TB juga lihat pokoknya lihat situasi dan kondisi aja itu intinya sih dan dan menurut gue saran gue ya jangan kalian ngikutin rekomendasi item temen-temen ya karena itu agak sedikit ngaco sih menurut gue ya ya kayak buku itu direkomendasinya ditaruh di kayak di flame color terus like bringer pokoknya di store server ya itu menurut gue kurang efektif cuy enggak ada ya enggak ada yang gue ambil kayaknya gua malah mau ngejual scores nih buat naik level gimana cuy value 20 nahan aja ya nahan satu yang turun ke lagi kali ini habis ini baru naikin level ya level 6 gitu ya jadi tadi gue ngomongin ke mana lagi lupa hahaha Oh jangan ngikutin recommended ya karena biasanya tuh kayak forbidden tom buku-buku itu biasa direkomendasikan ke tipe-tipe hero-hero kayak waduh ini bisa pesat dan sih hero-hero kayak siapa apa namanya enggak masih menang ya hero-hero kayak flag color like bringer itu menurut gue kurang pas banget ya kalian jangan taruh di mereka cuy karena kan posisi-posisi mereka itu jarang banget taruh di depan karena kan sifatnya forbidden tom buku itu nambahin mana poin kalau heronya digebuk sementara kayak flame color like bringer itu biasanya taruh di paling belakang dan paling jauh dari lawan gitu loh jadi kalau kalian taruh buku itu enggak berguna bukunya misalnya kalian pakai sorcerer misalnya kalian belum dapet samsung ya kalian bisa taruh di misalnya Gow bisa kalau enggak misalnya depan kalian siapetri biasanya kalau sorcerer misalnya empat human pakai siap ya Gow enggak ada ya empat human kalau misalnya kalian pakai Eastern misalnya itu di baju itu malah lebih bagus di ujing tapi kalau misalnya mana dapetnya si samzang ya di samzang samzang kan biasanya kan di depan ya biar dia ngelola skill sendirian itu pasti cuy beda cerita sama skill band kalau skill band itu kalian taruh di hero serta kalian supaya mana bisanya cepat penuh ya karena setiap gebuk dia bakal nambah waduh enggak bisa dan apa enggak tapi harusnya enggak sih karena jalan gomeng Oh sehat dan C ya Wah saturnya masalah lah nabung dulu berarti aja ya saturn kayaknya gua bakal main assassin temen-temennya antara assassin sama di menit aja sih jadi mengikutin alur aja ya sama hero yang jadi kalau misalnya tidak berhasil lagi gua bakal fix main assassin sih Oke senior sama siren kayaknya gua bakal main assassin temen-temen yang lainnya tapi aku juga masih bisa sih ini jadi masih kemungkinan masih ada singgernya gua masukin ganti horny manis ya gue tarik divonya nether prince divo terus loh nether prince gua tarik gua ganti sama horny manis jadi gua dapet tempat assassin ya walaupun itu nggak ngak itu sama efeknya sama aja dengan tiga assassin tapi itu dambahin ini cek kritik kritikannya sama tetep jadi gua tetap dapet kritikal dimana gua pakai nether prince temen-temen ya Oke void destructionnya mati sebelum luar sekitar hmm harusnya menang ya serian gua sih ngangkat banget temen-temennya udah bintang dua juga soalnya kan terus dapet buku juga dia jadi lebih cepet ngeluarin skillnya ya ini mantep sip menang menikmati rasa goyang atas masih 100% cuy oke stinger sip asasinnya keluar semua ya berarti kayaknya fix ini bakal ke asasin sementara buat plan B nya kita tetap tetap simpen sih score sama mana evergreen ya internetnya juga masih aman masih di mana kristal 11 jual aja payah dimannya kalau dual diamond ini dapet dua dapat 5 16 masih kurang 18 nanti aja santuy santuy jual score saja habis ini kan jadi plus satu kalau jual ya jadi nanti pas habis menang yang lawan krip ini gua bakal dimana kristal 20 mainlah Oke dapat buku lagi temennya berarti buku gua berapa ya lupa gitu loh enggak ada yang keluar sih butuh dua sebelumnya kristal buat apply apa level aja ya satu lagi tahan up level aja gua masukin si intres tersepuluh ya karena gua jual heronya gua masukin sih gobelinya ini bersetri per temen-temen itu gua tinggal tunggu satu asasin lagi tuh ini fix ya gua juga memakai asasin sementara gua taruh dulu bukunya di si singer ya singer karena dia yang udah bintang 2 gitu loh jadi lebih worth it ya sebenarnya empat buku itu lebih bagus taruh di singer teman-teman daripada siren karena singer skillnya itu nol nol delay ya yang mana kalau misalnya kasih buku dia bakal ngeluarin skill terus cuma karena senior komisi bintang 1 kurang ngeluarin juga jadi gua kasih di siren dulu tuh wani kalan salah satu poin dan kucing komplek warnet minas keluarnya gua sebenarnya tinggal nyari Venom ini temen-temen Venom saat Venom nya belum keluar karena salah satu inti dari asasin tuh Venom juga gitu loh karena dia yang bikin lawan itu bisa attack speednya turun dan demiknya lumayan sakit skillnya ya karena skillnya Venom itu ngurangin attack speed lawan terus nyedot darah per detik gitu loh dan DPS nya itu lumayan gua lupa kalau angkanya berapa sementara gua masih pakai everbloom sama evergreen sambil nunggu warlock ya nanti bakalan pake warlock itu udah pasti ya warlock itu wajib jadi gigi kalah sih lumayan lagi minus 10 ya lumayan everbloom nya keluar lagi dong ambil aja dulu ya kan bekerja disini jadi temen-temennya kalau misalnya kalian bingung penempat terakhir tempatnya intinya kalau misalnya empat buku itu cocoknya untuk di Hero Hero yang skillnya itu nol delay nol delay maksudnya disini tuh yang bakal ngeluarin skill terus tanpa delay ya kalau misalnya kalian enggak punya hero itu pakailah di Hero yang cooldown skillnya itu paling sebentar gitu loh karena ada beberapa hero yang nyampe 10 detik ada yang cuma 5 detik malah gitu loh jadi misalnya kalian gak ada Hero yang cooldown itu 0 detik kalian pakai di Hero kalau yang cooldownnya paling sebentar cuy misalnya kalau misalnya Rider tapi Rider kalian waktu ke vlernya masih bintang 1 gitu kan enggak mungkin ya dikasih 4 buku masih jelek terus kalian punya scores bintang 3 itu scores itu gila cooldown skillnya itu 5 detik jadi kalian kasih aja 4 buku itu lumayan atau kalian kasih di miss fortune itu bagus banget ya miss fortune-nya taruh di depan biar digubukin orang ya cooldownnya kalau nggak salah bentar kok cuma beberapa detik doang lumayan kalau misalnya di asasin 4 buku itu cocok ditaruh di stinger karena stinger itu cooldownnya 0 detik cuy dia jadi bisa spam skill kalau dia spam skill bisa tambah armor 20% terus gitu loh berisai gitu loh bar darah tapi warna putih terus kalau misalnya kayak pedang kuning itu cocok untuk hitter-hiter kalian terhiter jarak deket juga lumayan kalau dikak taruh 4 pedang yang misalnya kayak stinger itu bagus banget karena efeknya skill yang stinger itu dia pengaruh sama item juga gitu loh semakin tinggi semakin bagus item kalian semakin statusnya tinggi dia efek skillnya juga semakin tinggi jadi ditaruhin 4 pedang itu bagus sih terus kalau misalnya kayak di Rider ya udah pasti di wolf cavalier ya kecuali kalau Dragon kalian bintang 3 mungkin di Dragon juga tapi yang tapi syaratnya Dragonnya harus cepat berubah gitu loh oke bionic ninja c ambil dulu aja buat nama asasinnya kekuatan dan pesisir terus kalau misalnya di warrior berserker berserker karena kasih empat pedang itu bagus kalau kalian pakai warrior bis itu gua lebih tergantung ya tergantung berserkernya bintang berapa kalau misalnya kurang bintangnya kurang kalau gua lebih dimilih ke naik oleh karena status naik oleh itu bakal turun juga ke semuanya gitu loh jadi kalau misalnya dia bisa semua di awal terus nanti semua dua kali jadi bakal ada tiga hero yang pakai empat pedang itu bagus banget ya itu bakal ngangkat banget sih armor-armor juga itu bagus ditaruh dinaik all temen-temen kalau pakai bis atau warrior ya armor empat gitu jadi nanti heronya jadi kalau persedia sumon dua kali itu bakal jadi tiga hero gitu ya pakai armor empat itu bakal ganggu banget gitu loh anaknya naik all kan tebel juga apalagi anaknya naik all itu dapet buff warrior temen-temen kalau misalnya kalian pakai enam warrior bakal dia bakal dapet 500% defense dari warrior itu itu bagus banget Oke asasinnya keluar ya pioniknya berarti dijual aja ini bakal up level memasukkan sih sampai aku menemukan kalian salah nah ini maksudnya meroleh nyari bintang Oke miss Borton keluar ada Neza cuy cuma kayak sementara ambil Nebula aja ya Nebula jadi dua dapat warlock sip the tripper jual-jual nanti akan ku garuk di dunia Oke sementara pedangnya kalau di armor tradisi Ren ya biar dia agak kebal dulu Waduh ini familynya bisa tiga teman-teman ini agak repot pasti sirennya Oh udah mati sih Oh belum sehariannya masih hidup tuh agak tebel dari kasih armor lumayan di mana salah yang enggak bisa belum kuat cuy karena masih kurus juga asasinnya ini gua bakal ngeroll-ngeroll dulu sih gua bakal ngeroll tetep nahan supaya gua kuat dulu gitu Oke stinger bintang 2 teman-teman jangan khawatir prosesnya tidak nih kalau stinger bintang 2 gini berarti kayaknya wah Nebula di meeknya gede juga aja kalian bisa lihat itu ya dia bintang 1 6.000 cuy tinggal nyari horrid-minus bintang 2 lilit bintang sama Venom bintang 2 itu udah enak banget sih udah gitu tinggal fokus untuk bintang tiga in kayak stinger terus siren atau enggak si siapa namanya nih renom gitu itu bagus banget kalau udah bintang tiga Oke sementara gini dulu cuy sip berserker walaupun bintang 1 itu ngangkat banget ya kalian lihat bisa di micnya dia tiga besar malah ya lumayan tuh aku bukan stinger masih paling tinggi ya karena dia pakai item juga walaupun itemnya cuma buku tapi gue gue tambahin Armor jadi dia bakal lebih tebel aja ya enggak keluar dengan gua roh aja yang menangani pekerja Oh singgah keluar lagi ada kodok pakai enggak sih kodok anak muda sekarang singgah eh sip satu nyawa gua berarti bisa karang 4b temen-temen ya di slot 9 ini gua masukin kodok aja warna nggak pakai si point destruction ya karena slotnya penuh juga gitu loh buat ngosongin slot sih item gua sementara kayak gitu dulu ya sesunannya kenapa gua taruh di siren supaya dia bisa lebih debel dari tadi soalnya siren itu carry gua gitu loh ya yang dimaksinya paling tinggi dan dia yang paling terakhir mati juga eh masih kalah nggak masalah cara mesin 62 si masih agak aman kalau misalnya stinger gua bisa bintang tiga ini bakal ngangkat banget temen-temen Oke dapet Oke stinger jadi kodok jadi ada misper mis fortun sih pedangnya terlihat teman-teman ya buku taruh di stinger armor 2 taruh di stinger juga karena sekarang udah mulai ngambil stinger-nya ya kita beralih ke stinger jadi stinger sekarang yang nge-carry ceh ditaruh di buku supaya mananya cepet penuh kalau mana cepet penuh stinger bakal ngeluarin skill dan skillnya itu bakal pengaruh ke skillnya itu bakal ngambil status dari empat pedangnya juga gitu jadi skillnya bakal sakit banget dan stinger dan menurut gua jangan kalian kasih empat pedang petir temen-temen karena itu kurang cocok ya karena stinger itu jarang banget keluarin skill fisik di make jadi lebih sering ngeluarin skill ultinya cuy karena nol detik tadi jadi stinger bakal lebih spam skillnya dibanding jadi kalau misalnya kalian taruh empat pedang petir itu Kak bakal kurang berguna ya karena sifatnya pedang petir itu baru-baru keluar efeknya kalau hero itu hero yang pakai ngeluarin di make fisik ya jadi kalau kurang warna kalau ditaruh di stinger teman-teman stinger warna dikasih empat pedang sama buku itu aja kalau misalnya stinger core kalian kalian bisa tambahin 4 armor apalagi kalau kayak Assassin gua ini kan gua enggak ada TB nih itu warlocknya untuk lengkap biar dapat buff warlock supaya darah-darah Assassin yang gua lebih tebel jadi ya otomatis gua taruh di stinger cuy kecuali gua di slot 9 bisa masukin naik all dan itu bintang tiga armor bakal gua taruh di naik all sih karena dia bakal jadi TB banget gitu loh apalagi dia bisa ngeluarin sumbon dua kali cuy itu bakal TB banget kalau kayak V6 itu lebih cocok dikasih skill band tetap teman-teman eh berarti bukunya ada berapa nih empat ya wih mantap bukunya jadi dong bersih tempat apa tiga ya oke Wah mantep besi stingernya mau bintang 2 C mantap tunggu jual Oke jadi ya jadi semuanya naik all of ya jual ya atau lokal jelok dulu aja lah naiknya sayang yang juga sih mau dijual karena ada kemungkinan dipakai Oh tiga C3 seribu kira empat ya bukunya butuh satu lagi supaya enak ini kalau stinger bisa tiga gua jamin dia nggak bakal mati temen-temen karena dia bakal dapet terus 20% riset tambahan dari empat buku ya kalau dapat buku sih tapi kalau misalnya enggak dapat buku ya agak berat juga terlihat ya nanti semoga di ronde 25 gua dapat buku satu satu lagi ini kalau kayak si albu ini naro 4 buku di film color untung lawannya Assassin gitu loh jadi berguna bukunya Coba kalau lawannya itu kayak warrior gitu nggak ada yang kebelakang itu bakal percuma banget bukunya gitu loh karena nggak ada yang gebuk dia kan kalau nago pake Assassin tadi di gebuk duluan ya jadi worth it lah taruh empat buku di frame card dan posisi dia juga gitu dulu gantung ya film Kalian biasanya orang itu dikurung gitu loh kurung kodok kiri atau kanan Oke bingkang in 2d semua yang mantap udah pede banget sih udah bakal kuat berarti gua bakal pelan-pelan nabung sih atau enggak gua ngeroll juga sih nyari sih ini juga nanggung banget si lilit sama si berserker ya dan gua juga bisa bisa tiga nstinger gua butuh dua setiap lagi atau satu guru satu stinger gitu loh jadi sementara gini dulu sih gua juga nunggu itemnya resisten kloknya gua taruh di siren ya karena dari tadi siren itu nomor dua di makin aja jadi sebenarnya penentuan item itu kalian lihat juga dari bisa dari kontribusi hero yang kalian pakai juga gitu loh kalau misalnya kalian main elf itu ya pasti di worth keplir lah buku terus protect speednya kayak gitu sih waw sih kalah sih kalau banyak lagi waduh kali 14 sih kucing kalang kucing pakai bis tersebut ya mantap dan kalau misalnya kalian dapat pedang petir itu menurut gua kalau pakai asasin posisi kayak gua kalian bisa terdivenem atau kalian bisa taruh di berserker ya Sorry bukan berserker tapi headripper hitripper karena headripper ini ini dua-dua tipe ya bisa tipe jauh setiap dekat juga gitu ya kalau misalnya musuhnya jauh dia bisa ngelempar ngelempar gitu pakai yang kiri dia tapi kalau misalnya musuhnya udah didekat dia dia pakai tangan yang kanan dia gitu loh dan cakaran itu jadi menurut gua pakai pedang petir worth it ya walaupun dia terkadang nggak jadi tipe mele gitu loh tetap speed dan dikasih speedband juga worth it supaya dia cepet penuh skillnya sebut penuh mananya jadi dia cepet ngeluarin ulti cuy itu worth banget ya kalian tahu sendiri sih bersektor itu urtinya sakit banget apalagi kalau darah lawan tinggal dikit dia bakal nambahin bakal ada tambahan buff di make ya kalau lawak darah lawan di bawah 30% kalau nggak salah pemain tersebut jadi sebenarnya penggunaan item itu conditional temen-temennya dan di semua combo semua gameplay itu beda-beda lihat situasi dan kondisi juga jadi kalian bisa intinya yaitulah kalian harus tahu core kalian yang mana terus skillnya juga kalian harus tahu itu kayak gimana dan kalian pasti bakal tahu kebutuhan itemnya kayak kayak apa cuy dan saran gua kalian nggak harus ngikutin rekomendasi item dari Tencent ya karena menurut gua itu agak ngaco ya walaupun sebagian besar bener tapi ada beberapa yang itu menurut gua kurang-kurang worth it ya dan itu menurut gua kayak useless gitu cuy nih item resistant koknya sementara gua pindah ke Venom ya biar dia agak kebal magic karena dari tadi Venom nya di make nyaih barusta baru-barusan ini dimakai tinggi ya karena dia sempat mulai racun gitu loh lawan istrinya agak berat ya asasin lawan istrinya agak berat sih karena dia punya iron body sedangkan kritikalnya asasin itu enggak tembus uh minus 15 kacau manu masih bisa sih santai-santai mas santai masih aman santai dulu aja jangan panik ikuti prosesnya Oke disini gua berharap dapat empat buku biar 2-2 sama empat pedang ya itu sih harapannya kalau misalnya gua dapet empat buku gua bakal fokus ngepetan tiga yang stinger yaitu stinger kalau bisa tiga kalau pakai empat buku bakal enggak mati-mati kalau pedang petir misalnya dapat itu kemungkinan besar gua bakal taruh di headripper temen-temen kalau headrippernya udah bintang dua cuy kalau spill band gua bakal taruh di Venom cuy atau nggak di headripper luar juga bisa sih lihat nanti aja hai 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 armor lumayan darmode bapak jadi apa ya armonya lupa gua push bukunya jadi mantap berarti tinggal bisa tiga dan stinger ini senior nggak bakal mati dapat pedang petir dapat pedang petir satu lumayan berserkernya keluar dua biji dong Venom yorkan berikan merasa gua bakal ngerol terusnya siren ambil Oke lilitnya jadi sih setelah sekian lama Oke trippernya juga jadi sip lagi pekerjaan disini Enggak ada yang keluar hmm Venomnya keluar lagi pedang petir taruh di ini aja di Venom ya karena Venom biar cepet melalui skill semakin cepet dia ngelalui skill semakin mantep tuh karena baru satu juga gitu loh kalau misalnya udah empat mungkin bisa gue taruh di headripper cuy dan senior gue ini udah make empat buku temen-temen kalau kalian bisa lihat dia bakal ngerti dan dia dapet shield ya tetapi berhubung dia masih bintang 2 yang mana itu darah dia masih dikit ya masih tipis dan dapet shield itu kan 20% dari darah maksimalnya jadi kalau misalnya masih bintang dua ya masih kurang worth it ya bukan worth it masih kurang kuat aja gitu coy menenangkan diriku enggak ada yang keluar sih pola capek ya soalnya Rider keluar terus sih Oke gua butuh satu stinger lagi temen-temen Oke miss fortune yang bisa jadi jual naik oleh sip jagoanmu dikala pertempuran karena ya kayaknya gua gua bakal tetap main diselapan slot atau nanti di sembilan mungkin enggak masukinnya masukinnya bukan itu bukan si naik oleh diri gua nggak bakal ke-4 bis bisa jadi nanti malah si kodoknya berganti sama foodwilder ya kalau udah keluar jadi gua bisa dapet dua gobelin lumayan untuk ke text speednya cukup akan lumayan banget walaupun cuma dua gitu waduh udah jadi kita tiga kamil lawan sih enggak seberapa cuma depannya nih ya sempet yang bikin bete alatih waduh minus 12 sih bisa champion guys berat-berat-berat-berat uh stingernya jadi temen-temen uh tinggalnya enggak bakal mati kalian bisa lihat dia bakal nge-carry game banget gua jamin ya tunggu dapat pudel jadi pudernya gua ambil pada kedua goblinnya ya jadi senior gua makin menggila apalagi dia tambah empat buku ya itu waris banget sih stranger waris banget ya saat eh sebenernya hero yang paling worth itu untuk dikasih empat buku itu Wolf Cavalier terus kedua itu menurut gua stingernya ketiga itu t3.000 cuy sisanya hero-hero yang lain lah singernya lihat dia di tengah-tengah dan dia enggak mati darahnya tetep full itu kalian bisa lihat ya efek dari empat buku temen-temen ya Jadi kalau misalnya kalian punya buku gua kemarin jangan taruh disorcerer atau enggak hero-hero yang di belakang taruh lahir lembaku di depan yang bakal digubuk lawan gitu loh itu lebih worth it daripada kalian sembunyiin di hero yang paling belakang dan hero paling belakangnya itu kalian lindungi nih itunya beberapa sapi contohnya biasanya biasanya alat like bringer terus flame color itu sering banget ya ditaruh empat ditaruh buku gitu untuk menurut gua tentu kata gitu mending speedband aja tuh kalau ya mungkin dia mau lawan assassin bisa jadi tapi sebenarnya syakaraka itu taruh di depan aja kalau gak dapat buku kayak gitu jangan taruh di belakang coy karena syakaraka itu yang diandain ultinya ya dia cukup mulai ulti sekali dan itu udah kuat banget kalau kalau di belakang itu bakal lama banget luar ultinya keburu hero-hero kita udah mati dan digubukin lawan jadi positioning juga itu menurut gua perlu diperhitungan juga gitu loh messenger gue mana by the way masih hidup sih Hai saya bisa lihat ya stringernya stringernya ya stringernya memang gila cuy dapat empat buku yang bisa melalikan diri dari takdir pemain tersibir tak ada hero yang keluar jangan memandang kecantikanku terlalu lama jual aja bisa-bisa kau tidak bisa berpaling ini gua ambil sis Nebula itu buat misalnya nanti bisa ke-9 jadi gua butuh CC juga karena gua disini enggak pakai bis ya jadi sini gua enggak pakai night all dan berarti gua pakai CC aku kontrol jadi bisa kayak Nebula atau syaka benerbola lagi cepetnya kreken bisa juga syakaraka cuy tapi lebih recommended syakaraka sih sekarang soalnya kreken itu lumayan jelek ya jelek malah udah jarang yang pakai sih kayak dapet text speed 1 lumayan ya taruh di headripper tuh ya biar dia ngeluarin skill cepet dan multinya juga dan bumi juga cepet itu mempersembunyi baik-baik jangan sampai aku menemukan kalian dapat ada jadi niche gua Hunter satu elf gua pakai tiga gua pakai nama assassin 4f4 bis 3 assassin bolehlah ya setelah lagi singer gua bintang tiga dengan empat buku kepedes masih pede ya telah nyalan senior ya dengan family masih bintang 2 Hai tunci galce Oke menang cuman tetapi disini maling itu dia menawan gua aneh banget ini enggak keluar sabar aja sabar kita tahu bisa ke-9 enggak tahan tapi apa aja ke-9 ya proses satu poin lagi tahan dulu aja kan dulu sebenarnya stak di 8 juga jadi metanya ya jadi enggak harus ke 10 dulu cuy wasi abe tuh kayaknya udah 6istong enggak masih lima istrinya jenuh dan dia masih pakai misi besok sore ngomong sih buat apa kalian lihat bisa lihat stinger gua itu dengan empat buku enggak mati-mati di tengah lawan gitu mantap dan utinya sakit banget gitu lebih yang ngeluarin sabetan ya karena dia saya pakai empat pedang teman-teman Oh masih menang deh si smile-nya masih menang cuy udah bersama-sama keluarnya takdir menyatukan semua orang dua Oceanborn gua pakai jaga lagi enggak pakai Oceanborn lumayan lah buat saya berlawan deh kalau sepaket CC juga karena menurut gua satu rekan itu tidak worth ya dua aja masih kurang warisnya gua cuy harus tiga ya biar kena semua gua lawan FB saya dan dia udah jadi banget tapi tetep ya finger gua pede sama segera guetisnya gua bakal tetap ngangkat karena dia juga enggak pakai yang namanya executioner ya kalau dia pakai executioner itu beda cerita teman-teman bisa jadi nanti gua gitu loh yang kena jaga gitu loh singernya yang kena jaga sih kalau itu kalau stinger sampai kena jaga ke PR banget dan bakal taswik sip masih menang ya mantap giling franzi oper belum yang langsung jadi dong tetapi tidak ngambil itu oke XC nggak keluar karena akan jual terlalu efek gendari apa kau harusnya bisa lebih cepat lagi eksekutioner nya tidak keluar itu masih bintang satu gua masih di slot 9 yang bawah di match ada 120 ya tapi gua masih unggul sih si Hunter juga masih udah dibawa gua ternyata kayak lawan abet nih kaget ya karena dapat buku kali ya hai 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 seguh sementara Kempien langsung ternyata kalah semua mereka jangan terkalas sama elf ya tadi mantap nih oke temen-temen kayak gitu gameplay dari gue cuy semoga kalian terhibur dan dapat referensi dan mudah-mudahan penjelasan gua tentang item jemain jelas ya jadi intinya itu ya kalau kalian empat buku untuk itu untuk di hero-hero yang bisa spam ulti ya misalnya kayak Senja Wolf Cavalier t3000 atau hero-hero yang cooldownnya itu paling sebentar gitu kalau untuk empat pedang kuning itu untuk hero-hero itu tipe yang memang hitter dan kebukannya sakit ya kecuali memang itu status ultinya itu pengaruh sama pedangnya ya misalnya kayak flame color itu bagus dikasih empat pedang ya karena setiap dia ngulti empat pedang itu berguna juga gitu loh ngaruh ke di max kill dia gitu cuy kalau untuk empat armor taruh di hero-hero core kalian yang bakal kalian jaga enggak mati atau di tanki kalian ya nanti tanki kalian suruh ngelindungin core kalian kayak gua tadi singer gua kasih empat buku ya karena assassin itu itu enggak ada tank cuy jadi assassin itu sendiri yang harus jadi tank jadi berhubung senior gue itu core dan dia yang gak kayak reggae jadi gua kasih empat armor empat buku sama pedang kuningnya supaya dia enggak cepet mati cuy udah dia dapet shield dari empat buku ditambah dia dapet armor juga gitu loh itu bagus kalau untuk kalau untuk resistant kalau kalau atau jubah itu bagus untuk hero core juga cuy kalau misalnya lawannya sorcerer kalau lawannya nggak sorcerer itu bebas lo mau kayak mana mau nggak dipakai juga juga enggak masalah kalau lawannya sorcerer taruhlah di hero core kalian gitu loh biar hero core kalian tidak mati juh nasabat sama like bringer gitu loh so untuk pedang petir taruh di hero yang tipe renya dan dia hitter juga kalau bisa jadi kayak wolfkabalir headripper berserker itu bagus banget famin terus si valker drone itu bagus banget terkasih empat pedang petir jadi nanti dia bakal ngeluarin efek petir yang mantul-mantul ya lumayan step efek petir itu nambah di make juga gitu loh kalau spill band yawa itu intinya kalian taruh di hero yang kalian pengen dia ngeluarin cepet cepet skill ya misalnya kayak Venom kalau di asasin itu kasih spill band bagus kalau di sorcerer ya hampir semua sorcerer itu bagus terkasih spill band cuy dan efeknya empat sipil band itu dapat di make tambahan dari ulti dia lah intinya gitu ya terus lagi udah aja ya kayaknya segitu ya jadi kira-kira kayak gitu ya intinya kalau manajemen item cuy jadi saran gua enggak harus kalian ngikutin rekomendasi ya karena rekomendasi dari Tencent itu menurut gua agak kurang pas ya ya mungkin memang tujuannya untuk misalnya kayak buku itu untuk memang untuk sorcerer karena dia nampain mana poin gitulah tapi nggak semua hero itu kayak sorcerer juga gitu ya bukan gitu itulah intinya ya jadi intinya gitu cuy semoga kalian suka dan dapat referensi jangan lupa di like di komen di share juga ke teman-teman kalian yang belum pencet tombol subscribe tuh minta tolong di pencet tombol subscribe nya cuy karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk berkembangnya channel ini cuy makasih udah nonton see you sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax